Brigadier Al-Qassam, sayap militer Hamas dan Brigadier Al-Quds terus terlibat pertempuran sengit di jalur Gaza, Palestina. Di lokasi militer Mars, Al-Qassam menargetkan pertemuan pasukan musuh menyerangnya dengan roket 107mm. Dikutip dari Palestine Chronicle, mereka menggunakan alat peledak buatan lokal, berjuang bahu-membahu, terlibat dalam pentrokan sengit dan intens di Camp Tulgarum. Sementara itu Brigadier Al-Quds juga melaporkan dalam operasi unit penembak jiduh berhasil menargetkan sekelompok tentara musuh di Camp Nol-Sams. Al-Quds terlibat dalam pentrokan bersenjata sengit dengan pasukan Israel yang menyerang di berbagai sungguh tempur di Camp Tulgarum, menghujani pasukan musuh dengan perentetan peluru. Al-Quds juga menargetkan pasukan infanteri di Poros Hamama di Jenin dengan tembakan yang menimbulkan korban jiwa pada pasukan tersebut. Sementara di Jenin, Al-Quds menargetkan pasukan pendudukan dengan alat peledak berkekuatan tinggi di Poros lingkungan timur dan dipastikan menimbulkan korban luka. Pasukan infanteri Israel juga terkenal alat peledak tinggi di Poros industri dan dipastikan jatuh korban jiwa di antara pasukan tersebut. Di Jenin, sekelompok IDF diledakan hingga dihujani rentetan peluru secara langsung. Al-Quds menyebut serangan itu telah menimbulkan korban jiwa.